Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bosku di kesempatan video kali ini saya mau buat klaim dalam lagi ya tapi ini untuk sambungan pipa nomor tiga jadi untuk kayunya ini kita pasang di pipa nomor dua kemudian untuk penguncinya ini kita karena sambungannya pakai nomor tiga ya jadi kita pasang kayunya di nomor dua beda kalau kita pakai sambungan dua saja kita pasang kayunya di pipa nomor satu jadi ini saya akan pasang di sini di pipa nomor dua ya untuk sambungan tiga jadi untuk sinnya masih saya pakai ini kemudian saya potong kalau kayunya ya pakai kayu biasa saja bisa yang penting bisa kita bulatkan kemudian kita masukkan di pipa Oke pertama-tama kita masukkan kayunya dulu di pipa ya ini ini untuk pipa pipa nomor dua jadi cara masukannya seperti ini tinggal kita hukus saja tinggal kita hantakan saja di di mana kita cari tinggal ini tinggal di batu soalnya ini juga posisinya hujan bosku jadi kita agak keluar tak di tembok ya hai 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 kayunya sudah masuk jadi tinggal kita buatkan tepat sil nanti disini ini tanpa sambungannya langsung-langsung jadi tanpa sambungan Oke kita bikin silnya dulu ya terlebih dahulu untuk sini seperti ini kita potong dulu tak potong kita pilih yang tebalnya ini tebalnya kita ambil kemudian kita potong tipisnya ini yang tebalnya kita ambil kita buang tipisnya kira-kira 2 cm selamat menikmati terima kasih oke kalau sudah jadi silnya seperti ini dan ini sisi kiri dan kanan kita tipiskan ya yang tengah sini tidak usah kita biarkan dia tebal yang disini sehat supaya dia bisa bermain dia agak lembut setelah ini kita masukkan di pipa luar di pipa nomor 2 ini ini lalu kita tanda ya oke kita buang tadi yang sudah kita tanda ya kita buang untuk tempat sil ini selamat menikmati selamat menikmati bentuknya seperti ini jadi tinggal kita buat paritnya paritnya itu sesuaikan dengan ketebalan sil ini ya jadi tebalnya begini berarti dalam disini begini juga oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke ini jadi sambil kita kecilkan ini sambil kita coba ya sampai dia bisa masuk sampai dia rata seperti ini pinggirnya ini punggungnya ini rata dengan pipa jadi bentuknya seperti ini jadi dia main seperti ini oke kita coba masukkan di pipa nomor 3 ya ini aku buat untuk sambungan 3 bosku jadi ini kita coba oke sudah kunci filter pipanya pas gue ini oke jadi ini pipa 3 pipa 2 jadi ini cara pembuatannya sangat simpon tadi kita pakai klem ini klem luar lagi lihatlah ini kotornya kotor sekali tipanya jadi harus kita bersihkan dulu ya kita cuci dulu ini untuk pipa 3 jadi ukuran ini sekitaran 2 cm ya ukuran ini 2 cm untuk paralonnya dan ini bisa untuk pipa nomor 1 bisa juga untuk pipa nomor 2 jadi untuk sambungan 1 bisa sambungan 2 bisa sambungan 2 bisa sambungan 2 bisa sambungan 2 bisa juga bisa dan untuk kita pakai sambungan 3 juga bisa tinggal disesuaikan saja dengan paret paret ini paret tempat simnya oke bosku sampai disini saja video singkat ini semoga bermanfaat ya selamat mencoba semoga berhasil kurang lebihnya mau dimakan ayat kata summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba terima kasih terima kasih